bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi saya akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentunya ini yang berkaitan dengan tunjangan di bulan suci ramadhan jadi pada video kali ini saya akan berbagi sebuah video yaitu 5 jenis tunjangan untuk guru honorer dan PNS di bulan ramadhan berkah ramadhan untuk guru honorer dengan catatan wajib memenuhi syarat sebelum kita memulai video pada hari ini teman-teman saya mau informasikan buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini silahkan teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting di channel ini jadi oke teman-teman kita lanjut tentang 5 jenis tunjangan untuk guru honorer dan PNS di bulan ramadhan dengan asumsi bahwa teman-teman memenuhi semua kriteria persyaratan yang ditentukan seperti itu teman-teman ya jadi ada 5 jenis tunjangan yang bisa cair di bulan suci ramadhan ini atau kemungkinan besar sekitar 80% bisa cair di bulan suci ramadhan tunjangan-tunjangan apa dan ini tunjangan bisa didapatkan oleh guru honorer dan tentunya juga bisa didapatkan oleh guru yang berstatus sebagai P3K dan PNS atau pegawai negeri sipil nah sekarang kita coba cek satu persatu teman-teman ya nah tunjangan yang pertama yang kemungkinan besar artinya saya juga tidak terlalu memastikan tapi kemungkinan besar ya ada kemungkinan besar yaitu yang pertama itu tunjangan profesi guru yang dipokuskan untuk 2 kategori yaitu tunjangan profesi guru untuk honorer dan tenaga dan PNS jadi di bulan suci ramadhan ini kita sisa menunggu pencairan untuk realisasi pembayaran tunjangan profesi guru untuk guru honorer dan guru PNS kenapa saya mengatakan bahwa tunjangan profesi guru ini bisa cair di bulan suci ramadhan atau sekitaran bulan April sampai bulan Mei itu berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan teman-temannya fakta yang ada di lapangan yaitu terbitnya SKTP pembayaran kemarin minggu yang lalu itu SKTP pembayaran untuk tunjangan profesi baik guru honorer dan guru PNS itu terbit nah setelah itu beberapa hari kemudian berselang maka muncullah realisasi pembayaran di halaman paling terakhir di info GTK atau SP2D yang di dalamnya itu sudah ada nominal jumlah uang yang akan guru-guru honorer terima maupun guru PNS terima serta nomor SPM jadi bisa diasumsikan teman-teman ya setelah terbitnya SKTP dengan SP2D di info GTK untuk guru honorer dan PNS terkait dengan tunjangan profesi guru secara otomatis di bulan 4, bulan 5 yang masih kita berpuasa di situ itu kemungkinan besar tunjangan profesi guru ini bisa cair jadi saya masukkan dalam video ini bahwa tunjangan profesi guru untuk honorer dan PNS itu bisa cair di bulan suci ramadhan tepatnya di bulan 4 atau bulan 5 mengingat dasar hukumnya itu ada di penerbitan SKTP dengan SP2D atau realisasi pembayaran sebenarnya dananya sudah ada teman-temannya seperti itu oke jadi ini adalah salah satu kabar gembira ya buat teman-teman guru honorer dan guru PNS yang sudah mengentongi serdik oke kita lanjut lagi ke video berikutnya kemudian yang kedua tunjangan yang kedua yang bisa dapatkan oleh guru honorer dan PNS adalah THR ada istilah THR atau sering disebut di kalangan pegawai negeri sipil itu disebut gaji ke-14 untuk pegawai negeri sipil jadi gaji ke-14 ini biasanya diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai PNS baik itu fungsional maupun berprofesi sebagai struktural ya intinya statusnya adalah pegawai negeri sipil dan besaran gaji ke-14 ini adalah sekitar 1 kali gaji pokok ya 1 kali gaji pokok untuk pegawai negeri sipil jadi bukan hanya guru PNS tapi juga diberikan kepada tendik dan pegawai negeri sipil yang lain baik itu fungsional maupun struktural dan biasanya gaji ke-14 ini cair pada saat bulan suci ramadhan kecuali kalau bulan ini tidak ada tapi semoga saja ada teman-temannya biasanya dan sudah menjadi sebuah tradisi sebenarnya bahwa gaji ke-14 itu dibayarkan pada bulan suci ramadhan seperti itu jadi khusus untuk THR atau sering disebut gaji ke-14 itu diberikan untuk pegawai negeri sipil baik fungsional dan struktural seperti itu teman-temannya oke kita lanjut teman-teman kemudian berikutnya bantuan atau tunjangan yang bisa didapatkan oleh guru honorer dan guru PNS di bulan suci ramadhan tepatnya di bulan 4 dan bulan 5 itu adalah bantuan kuota internet untuk guru dan siswa jadi perlu teman-teman memahami bahwa bagi teman-teman guru honorer maupun guru PNS bahkan siswa dan dosen sekaligus itu menerima bantuan berupa kuota internet untuk proses pembelajaran nah dimulai kemarin di tahun 2021 itu mulai pertama kali disalurkan itu teman-teman itu sekitar bulan Maret ya bulan Maret kemudian lanjut di bulan April dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan di bulan April itu bisa mengajukan kembali di bulan Mei karena ada perbaikan data di website verbal ponsel bagi teman-teman guru honorer siswa dan guru PNS dan dosen agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan kuota internet di bulan suci ramadhan itu tepatnya di bulan 5 ya di bulan April nantinya seperti itu teman-teman ya jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab dari teman-teman operator sekolah bagaimana caranya agar teman-teman guru kita ini siswa itu bisa menerima bantuan kuota internet di masa pandemi apalagi di bulan suci ramadhan ini bulan yang penuh berkah oke seperti itu teman-teman ya jadi sudah dipastikan ada tunjangan profesi guru ada THR mudah-mudahan ada kemudian ada bantuan kuota internet ya oke seperti itu kita coba lanjut di bantuan atau tunjangan yang cair di bulan suci ramadhan kemungkinan ya nah ini yang paling santer juga banyak yang bertanya-tanya teman-teman ya ini itu adalah tunjangan khusus ya tunjangan khusus untuk guru honorer dan PNS jadi perlu teman-teman pahami bahwa tunjangan khusus ini diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan guru yang berstatus honorer dengan catatan memenuhi persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah khususnya oleh pihak kemendikbud nah kira-kira apa persyaratannya kita coba lihat langsung di juknisnya agar saya tidak dianggap mengadang-ngada mengadang-ngada atau menyebarkan berita hoax disini akan saya akan memperlihatkan juknis tentang tunjangan khusus untuk guru honorer dan PNS biasanya sih tunjangan khusus ini biasanya cair hampir bersama dengan tunjangan profesi karena tunjangan khusus itu SKT-nya atau SK pembayarannya itu terbit di info.gtk bersama dengan tunjangan profesi mulai dari bulan Maret, April, dan bulan Mei biasanya disitu jadwal pembayaran untuk tunjangan khusus nah sekarang sudah bulan suci ramadhan di bulan 4 dan bulan 5 kemungkinan bagi teman-teman yang terbit SK pembayarannya itu saya jamin sorry saya tidak jamin saya perkirakan atau saya perkirakan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan itu kemungkinan besar teman-teman bisa cair di bulan suci ramadhan ini untuk tunjangan khususnya oke kita coba lihat juknisnya ya kita coba lihat juknisnya nah sekarang teman-teman perhatikan ini adalah juknis yang kita jadikan patokan sehingga berita yang kami sampaikan di Abil Mewa channel ini itu fakta real adanya yaitu kita berdasarkan di peraturan sekretaris jeneral kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2020 meskipun masih tahun 2020 teman-teman tapi sampai sekarang masih berlaku ya sampai sekarang ini peraturan sekjen kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil nah kita coba scroll ya scroll jadi itu adalah dasar hukum nah disini teman-teman berdasarkan peraturan sekjen disini sudah dijelaskan secara rinci tentang kriteria penerima tunjangan khusus jadi tunjangan khusus guru bukan PNS itu diberikan dengan kriteria jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang teman-teman guru honor harus penuhi agar bisa mendapatkan tunjangan khusus yang pertama itu guru bukan PNS yang bertugas pada satu pendidikan di daerah khusus jadi salah satu persyaratan utamanya adalah teman-teman harus mengajar di daerah khusus yang ditentukan oleh menteri atau dari kementerian desa dan kemendikbud seperti itu teman-teman ya nah kemudian persyaratan berikutnya adalah teman-teman harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya jadi wajib memiliki NUPTK kemudian persyaratan berikutnya atau kriteria berikutnya adalah teman-teman memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satu pendidikan pada daerah khusus seperti itu jadi ada semacam SK penugasan buat teman-teman guru honorer dan guru PNS agar memberikan semacam bukti kuat bahwa teman-teman adalah layak untuk menerima tunjangan khusus di daerah khusus yang telah ditetapkan oleh kemendes dan kemendikbud seperti itu nah disini kita coba lihat besaran tunjangan khususnya teman-teman ya untuk tunjangan khusus itu ada besarannya teman-teman ya kebesarannya itu bagi guru yang bukan PNS yang telah memiliki surat keputusan SK in passing atau kesetaraan itu diberikan setara gaji pokok ya diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja dan gelongan ruang yang sama setiap bulan jadi bagi teman-teman guru honorer itu yang memiliki SK in passing berarti mendapatkan tunjangan khusus itu satu kali gaji pokok ya kemudian bagian B adalah bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK in passing jadi belum memiliki SK in passing atau kesetaraan itu diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulannya jadi itu adalah besaran tunjangan khusus yang diterima oleh guru bukan PNS seperti itu teman-teman ya nah jadi bagaimana teknik bayarnya teknik bayarnya itu ketika sudah muncul SKT atau SKTP di info GTK itu kemungkinan besar cair dan itu dibayarkan per 3 bulan teman-teman ya dibayarkan per 3 bulan dan biasanya itu tunjangan khusus itu hampir bersama dengan tunjangan profesi sebenarnya teman-teman ya untuk tribulan pertama itu biasanya hampir sama dengan tunjangan profesi kebetulan tunjangan profesi ini jatuh di bulan April dengan bulan Mei yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan jadi kemungkinannya bukan saya pastikan tapi menurut prediksi saya sendiri ada kemungkinan teman-teman ya meskipun belum sepenuhnya benar ada kemungkinan bahwa bisa juga cair tunjangan khusus di bulan suci Ramadhan seperti itu teman-teman ya oke kita coba lanjut teman-teman ya ya kita coba lanjut ke tunjangan berikutnya ini tunjangan berikutnya adalah insentif atau gaji dana bos untuk guru honorer jadi perlu teman-teman pahami bahwa sinkronisasi dapodik sudah selesai dilakukan oleh operator sekolah dengan ditendainya keluarnya SKTP pembayaran tunjangan profesi guru dan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru namun ketika operator sekolah itu melakukan sinkronisasi bukan saja tunjangan profesi yang disinkron tetapi dana bos juga ikut ditersinkron pada saat itu dan kebetulan kemungkinan besar dana bos itu untuk triwulan 1 itu cair di sekitaran bulan April dan bulan Mei teman-teman berdasarkan hasil sinkron terakhir cut off dana bos di tahun 2021 untuk tahap 1 nah jadi kemungkinan besar itu dana bos atau bantuan dana bos operasional sekolah itu cair di sekitaran bulan April dan bulan Mei apakah itu di bulan April atau apakah di bulan Mei khusus untuk tahap 1 nah kira-kira apa manfaatnya bagi guru honorer nah jika seandainya betul-betul cair di bulan April dan bulan Mei dan masih dalam situasi bulan suci Ramadan maka kemungkinan besar itu guru honorer akan sangat terbantu dengan dibayarkannya insentif atau pembayaran honorer untuk teman-teman guru honorer apalagi di joknis dana bos sudah dikatakan bahwa ada pembayaran untuk honorer bahkan untuk 50% dana bos dari anggaran yang ada dan itu terpisah dengan penggunaan pembayaran honorer untuk daerah yang terkana bencana dengan non-bencana seperti itu teman-teman ya jadi pemikiran saya, perkiraan saya ya ini perkiraan saya, kemungkinan besar dana bos itu cair di sekitaran bulan April, Mei tepatnya di bulan suci Ramadan karena itu berdasarkan hasil sinkron data terakhir DAPODIC yang menghasilkan SKTP untuk pembayaran tunjangan profesi guru seperti itu teman-teman ya jadi berbarengan antara tunjangan profesi guru dengan dana bos pada saat dilakukan sinkronisasi kenapa saya bisa ketahui? karena kebetulan profesi saya juga sebagai operator sekolah jadi cut off dana bos itu dilakukan sekitar bulan berapa ya antara bulan Februari, bulan Maret, dan sekitar awal bulan April dan itu sudah masuk di server Kemendikbud teman-teman ya untuk tunjangan profesi dengan dana bos jadi hampir berbareng dengan sebenarnya pengirimannya dan kemungkinan besar bisa cair di sekitaran bulan April dan bulan Mei kecuali jika ada hal-hal yang mendesak sehingga gagal untuk dicairkan seperti itu teman-teman ya oke kita coba lanjut ke video berikutnya nah yang terakhir tunjangan yang kemungkinan besar ada peluang untuk cair di bulan Suci Ramadhan tepatnya di bulan April atau bulan Mei itu adalah insentif guru bukam PNS Naungan Kemenak jadi khusus untuk insentif guru bukam PNS Naungan Kemenak yang besarannya sekitar 250 ribu per bulan sehingga total dalam 12 bulan itu adalah 3 jutaan itu kayaknya ada teman-teman ya dan kemarin saya sempat membahas videonya keluar semacam peraturan dari Kemenak tentang adanya pendataan untuk mendapatkan insentif guru bukam PNS khusus Naungan Kemenak nah disini kita coba lihat juknis dan surat edarannya dulu teman-teman ya agar apa yang saya sampaikan itu sedikit punya dasar hukum yang kuat oke coba kita lihat disini teman-teman nah ini saya baru-baru dapatkan surat edarannya juga ini ada surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pendidikan Islam disini ada Jakarta 26 Maret 2021 disini kita lihat kita coba baca dulu sehubungan dengan pengelolaan tunjangan insentif bagi guru bukam PNS pada madrasah tahun 2021 Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut pembayaran tunjangan insentif bagi guru bukam PNS pada madrasah tahun 2021 berpodoman pada keputusan Direkturat Jenderal Islam No. 7242 tahun 2020 nah disini tepatnya di poin keberapa teman-teman di poin ketiga ya coba diperhatikan di poin ketiga guru yang memenuhi syarat menerima tunjangan insentif wajib mengajukan diri secara online ya secara online melalui akun masing-masing di Simpatika paling lambat tanggal 20 April 2021 tahun 2021 jadi disitu ada ditandai jadi teman-teman guru honorer yang ada di Kemenak itu wajib melakukan pelaporan diri di Simpatika ya di website Kemenak atau aplikasi Kemenak yang hampir sama dengan Dapodik yaitu Simpatika itu paling lambat sampai tanggal 20 April jadi kemungkinan besar menurut pemikiran saya juga dan ini tidak pasti kebenarannya juga bahwa bisa jadi tunjangan insentif untuk guru bukam PNS naungan Kemenak ini itu bisa share juga teman-teman ya di bulan April ya di bulan April atau bulan Mei karena disini sudah dijelaskan bahwa setiap guru itu mengajukan diri secara online di Simpatika itu pada tanggal 20 April 2021 jadi kemungkinan ada semacam pengejaran target sehingga tunjangan ini bisa dinikmati oleh guru honorer itu tepatnya menjelang lebaran sebenarnya ya menurut pemikiran saya pribadi ya ini kita berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan kejadian-kejadian di masa-masa yang lalu seperti itu teman-teman ya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya tentang 5 jenis tunjangan yang menurut saya pribadi bisa saja cair di bulan suci Ramadan ini meskipun belum 100% benar juga ada hal-hal teknis yang bisa membatalkan itu semua tapi semoga saja betul-betul dicairkan ya seperti itu teman-teman ya jadi semoga video ini bermanfaat dan jika seandainya video ini ada kesalahannya mohon dimaafkan karena saya juga adalah manusia biasa yang hanya berusaha memberikan informasi-informasi terbaik buat teman-teman dan jika ada lebihnya bisa di-share di media sosial teman-teman dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh